Dan kali ini kita akan melihat video di mana anak-anak dari negeri jiran yang sedang gandrung berbicara dengan dialek Indonesia sehingga membuat generasi tuanya rasa dan panik. Alasannya yang dikemukakan karena pengaruh media sosial dari netizen Indonesia melalui berbagai aplikasi media sosial dan juga dari sinetron-sinetron Indonesia sehingga mempengaruhi gaya bicara mereka. Sudah sewajarnya kebudayaan yang lebih besar dan populer akan menekan budaya yang lebih minoritas. Begitu pula dalam urusan bahasa. Bahasa Indonesia akan semakin dominan di Indonesia, bahkan Asia Tenggara karena penuturnya amat banyak. Nah, bahasa Melayu Malaysia tentu akan semakin terpengaruhi. Pengaruh bahasa Indonesia ke Malaysia bukan cuma bahasa Indonesia Baku, tapi juga ragam bahasa Indonesia Gau. Video berikut ini salah satu contoh milenial Malaysia yang mulai terpengaruh ragam bahasa Indonesia Gau. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini... Wah, comel, imut banget. Di rumah saya, yaitu dari Indonesia. Dan saya memperkenalkan diri saya, Safia, dari Malaysia. Adik Safia, comel kan, guys? Kelas tiga. Umurnya berapa, dek? Umurnya sembilan tahun. Ini Safia ini paling suka kalau saya ngomong bahasa Indonesia. Kenapa suka kakak ngomong bahasa Indonesia? Karena mau belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Indonesia. Wah, pandai nyang budak nih. Pandai nyadi Safia. Karena kalau saya udah berjaya di masa depan. Oke. Dan pergi ke Indonesia. Dia mau pergi ke Indonesia, guys. Dan kalau mau belajar bahasa Indonesia, mau ngomong apa? Wah, bijak. Bagaimana pendapat Safia tentang bahasa Indonesia? Bahasanya itu unik dan bagus. Wah. Untuk saya supaya mau belajar lebih baik lagi tentang bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia menyerang bocil Malaysia, guys? Jadi, sejauh manakah bahasa Indonesia menyerang warga Malaysia? Ayo, kita lihat bersama-sama apakah bocil Malaysia mampu untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Ayo, guys. Hari ini kita ada tetamu. Tetamu khas. Ini bocil-bocil daripada Sabah Malaysia. Dan sekarang bocil ini daripada Kunda Sang. Dan dikebarkan mereka ini bisa ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana kebenarannya? Apakah kebenarannya mereka bisa ngomong? Ataupun hanya omong-omong kosong? Ayo. Saya cepat kosong. Ngomong dikit-dikit bahasa Indonesia. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Hai, guys. Nama gue Eva Heronisa. Gue berasal dari Sabah Malaysia. Mantap sekali ya, guys. Bocil dari Malaysia. Berbicara. Berbahasa Indonesia. Berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Sudah pastinya mereka ini, guys, sangat-sangat jago ya, guys. Apapun kita lanjutkan, guys. Wow. Hai. Nama saya Kinelia Rosli. Saya berasal dari Malaysia. All right. Hai. Gue Kairul Iqbal. Guys, nama dia Kairul Iqbal. Dia berasal dari Malaysia, Sabah. Sebenarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi gue belajar bahasa Indonesia daripada aplikasi TikTok. Bermakna mereka ini seringkali menonton, guys, ya, di TikTok bahasa Indonesia, guys, ya. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja as krim. Kenapa dia kat bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je? Tak apa cakap bahasa Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Habis maknya orang Malaysia. Bapaknya orang Malaysia. Kenapa dia tiba anaknya orang Indonesia? Malaysia. Malah saya. Apa yang dikatakan? Saya ambil daripada internet. Yang tak salah saya paparkan nama, ya. Sebab ini daripada sumber internet, ya. Okey, cakap-cakap. Claudia Clement, apa? Klawinda. Dipada dibaca apa? Anak bos saya, dua orang terpengaruh selama YouTuber Indonesia. Ia orang ni tiada bapak dari kecil. Jadi, beginilah ini ceritanya. Disuruhnya emak diorang berlaki baru. Cari laki Indonesia, mesti diorang bilang. Betuah punya budak. Dia mahu bapa barunya orang Indonesia. Serius lagi, anak-anak senang betul diorang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga. Kenapa anak-anak sekarang? Nyamai, dia udah. Anak buah saya, dua orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di mana bermulanya bahasa Indonesia? Sama YouTuber Indonesia. Okey. Kalau bahasa Melayu kita, kita pengaruh dengan YouTuber Indonesia. Dia orang ni tiada bapak dari kecil. Dia orang, apa? Mereka. Depa. Lalu kita guna depa. Depa kan? Lepas tu guna dia orang. Dan jadi begini lain ni. Lain ni apa lain ni? Begini sekarang. Lain ni. Kita orang sedih ya? Kita ada perkataan yang kita ada. Susunan bahasa ini dari segi bahasa kelempuan ada pertunuhan Indonesia dengan bahasa Melayu. Siapa yang suka Indonesia ni? Mak dia ke anak dia? Sebenarnya. Mak dia ke anak dia yang suka Indonesia? Nampak gayanya mak ni hari-hari tengok sinatron ni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton